Seorang anggota TNI Angkatan Laut berinisial EM warga Jalan R.E. Marta Dinata, Keluran Pagar Dewa, Kota Bengkulu, diduga jadi korban dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, terduga pelakunya adalah NH. Perkara ini diketahui setelah istri EM, yakni TS, melayangkan laporan dugaan tindak pidana penipuan ke POSEX lebar minggu 28 Januari 2024 lalu. Dalam laporan TS, kejadian itu bermula 30 April 2023 lalu, terlapor NH meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada suaminya EM. Uang tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek bronjong di seginim dan pagar. Dalam perjanjiannya, uang tersebut akan dikembalikan September 2023. Namun setelah tiba waktu dalam kesepakatan, terlapor NH tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada korban. Karena tidak ada kejelasan terkait pengembalian uang dari terlapor NH akhirnya minggu 28 Januari 2024, TS melaporkan terduga pelaku NH ke polisi agar dapat ditindak lanjuti. Saat dikonfirmasi kepada pelapor, TS membenarkan adanya kejadian dialami suaminya tersebut. Namun secara detailnya, TS mengaku tidak mengetahui persis. Sedangkan suaminya diakui TS sedang berlayar. Ketua RT 39 Keluran Pagar Dewa yang berhasil ditemui dan dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut. Untuk kejadiannya sendiri kita ada terdengar Pak RT? Belum, selama ini belum terdengar. Baru inilah tahu. Berarti kita tidak tahu sama sekali. Iya belum tahu sama sekali. Untuk dari masyarakat pun tidak ada yang terdengar membicarakan tentang kejadian ini Pak RT? Tidak terdengar. Tidak juga. Belum ada informasi apapun dari masyarakat. Selaku saya RT kan, kalau dia melapor baru tahu. Kalau ini laporannya tidak ada. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.